Kenapa dengan status janda? Saya rasa tidak ada masalah. Ya, sebagai orang yang sayang sama Rijis, saya bersyukur Alhamdulillah Rijis bisa bangkit, bisa memberikan dampak positif ke masyarakat luas. Saya cuma bisa mendoakan dan mensupport supaya Rijis tetap jadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang tangguh. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya dan Rijis posisinya sama, punya anak tunggal perempuan, single parent, jadi itu tidak mudah. Jadi Rijis memang perlu sekali support dari masyarakat luas. Masyarakat luas jangan suka lagi membuli atau menjelek-jelekan Rijis, Rian atau siapapun, sudah cukup ya, semuanya sudah selesai. Jadi kita doakan saja semoga Rijis bisa bangkit menjadi ibu yang kuat untuk moana. Bicara kuat, seorang Rijis pasti kuat lah. Tapi bicara karir, bicara dia akan umroh atau haji, gimana melihatnya? Rijis sudah umroh kan ya beberapa waktu lalu, tapi apapun itu selama ini saya melihat perkembangan spiritualnya dia bagus, kerohaniannya dia bagus, Masya Allah ternyata perceraian atau perpisahan ini bisa membuat dia semakin dewasa, membuat dia semakin dekat dengan Allah SWT. Alhamdulillah saya bersyukur karena itu juga yang saya rasakan dulu setelah bercerai, memang terpuruk sekali, hancur, tidak ada di dunia ini wanita yang baik-baik saja saat bercerai dengan suaminya, sekalipun dia yang mengugat di pengadilan, hatinya tetap hancur, tapi Alhamdulillah Rijis bisa bangkit dari keterpurukan itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, Masya Allah. Tapi kalau kita lihat sosial, perceraian, buat sejoli ini kan ada makna positif, makna positifnya Rijis sudah memungkinkan sekolah anak, dan di sisi baiknya juga makna juga aktif disini, tapi bagaimana melihatnya seorang Rijis? Ya itu adalah dampak yang positif ya menurut saya ya, sudah tidak perlu saling membuka aib lagi ke dua belah pihak, kita memberikan manfaat yang positif saja kepada masyarakat yang tidak ada drama-drama, biasanya kan banyak ya public figure, habis cerai masih saja ada dramanya, aibnya masih dibuka disana, disini. Kalau saya melihat Rijis sama Rijis, Masya Allah Rijisnya sudah sibuk dengan hal yang positif, membuka sekolah pendidikan, Rijisnya juga sudah mengarah ke hal yang positif, main sinetron, ya kita doakan saja lah yang terbaik ya, karena ada anak yang harus mereka besarkan, anak yang harus dijaga kesehatan mentalnya, yaitu muana. Tapi dalam perkara hubungan sudah masalah kecah, tapi dari sisi positif negatif kan juga dijelasin, dan akhirnya juga kakak dari opi sendiri juga sudah menerima dalam posisi baik-baik saja, dan akhirnya si kakaknya juga oke akan pindah ke Mesir, gimana pendapatnya? Ya setahu saya kalau Ustazza Oki pindah ke Mesir itu kan untuk pendidikan ya, untuk pendidikan, dan Ustazza Oki ini kan memang suka belajar, belajar, dan tujuannya adalah untuk umat, ya untuk banyak umat, untuk berdakwah. Saya rasa sih sah-sah saja tidak masalah, selama Ustazza Oki niatnya baik, belajar, itu pun juga nanti akan bertahap ya, yang saya tahu ya, keluarganya nanti juga akan ikut ke Mesir juga, anak-anaknya, ya kita doakan yang terbaik aja lah untuk Ustazza Oki. Doa untuk Ustazza, akankah lebih cepat, lebih bagus untuk bisa mencet seorang pendamping? Saya rasa itu kembali kepada Rijis ya, apakah dia sudah siap untuk membuka hatinya, atau dia masih ingin memulihkan psikis mentalnya dari keterburukannya, dari kehancuran hatinya, karena bercerai itu bukanlah sesuatu yang mudah buat perempuan. Saya rasa Rijis kalau saya lihat, dia masih dalam proses pemulihan dirinya, self-healing ibaratnya, dia ingin melakukan kesibukan yang berdampak positif untuk dirinya dan masyarakat. Saya rasa dia belum ada arah ke lelaki lain atau apa. Kenapa dengan status janda? Saya rasa tidak ada masalah. Wanita yang dimuliakan Allah, bangun di surga, Bunda Khadijah adalah seorang janda, akhirnya dimuliakan Allah, dinikahi oleh manusia terbaik di dunia, yaitu Rasulullah s.a.w. tidak ada masalah dengan status janda. Yang ada masalah itu kalau kita janda, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang jadi masalah. Jadi saya rasa buat wanita yang baru bercerai, kemudian dicumo'oh dengan statusnya janda atau bagaimana, tidak usah diperdulikan, kita harus percaya bahwa suatu saat Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, Insya Allah, Allah akan memberikan pasangan yang jauh lebih baik untuk kita. Doa untuk Rijis dan keluarga yang terbaik ya, semoga Allah selalu memberikan banyak kebaikan dan keberuntungan dunia akhirat. Rijis tetap menjadi ibu wanita yang kuat untuk mewana, menjadi wanita yang tangguh, yang menjadi wanita yang rendah hati, menjadi wanita yang selalu mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Dan menjadi manusia yang semakin bermanfaat untuk manusia lainnya. Rijis tetap kuat untuk mewana. Terakhir ketemu lho? Saya kan baru selesai operasi ya, jadi saya gak pernah keluar rumah, jadi saya juga udah jarang ketemu Rijis ya. Jarang ketemu Rijis. Kalau Ustazah oke sih, beberapa bulan lalu, karena kita punya program, talk show, Ramadan kan. Cuman kalau Rijis ya, beberapa bulan lalu sih terakhir ketemu. Tapi melihat Rijis, melihat perkembangan seorang Ammona itu, kakak sendiri melihatnya gimana? Beberapa kali saya ketemu Muwana, Masya Allah Muwana anak yang sehat, cerdas, lucu, pintar, mengemaskan. Ya, saya rasa dia butuh orang tua yang kuat. Makanya netizen ini jangan suka buli-buli Rijis sama Rian, ngapain gitu loh. Sudahlah, banyak yang ngatain Rijis, pecicilan lah, suka ketawa ketiwi. Sekarang kan Anda lihat kan, Rijis tuh bukanlah sosok yang main-main dalam mengambil keputusan. Dia tegas dalam mengambil keputusan, jadi jangan melihat orang tuh dari casingnya. Jadi ya sudah lah, untuk netizen, jangan hujat Rijis lagi. Dia butuh mental yang kuat untuk membesarkan anaknya Muwana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.